Saya Gracia Adur menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara operasi pemisahan bayi kembar siam berusia 9 bulan bernama Muhammad Karunia telah sukses dilakukan. Keberhasilan ini membuat tim dokter mengukuhkan bahwa Rumah Sakit Umum Provinsi NTB memiliki tim dokter operasi kembar siam. Tim dokter yang terdiri dari 16 dokter spesialis telah berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam. Bayi laki-laki bernama Muhammad Karunia telah menjalani operasi pemisahan dengan bagian tubuh kembarannya yang tidak jadi. Operasi berjalan selama 10 jam sejak pukul 7 pagi hingga 5 sore. Keberhasilan ini membuat tim dokter berbangga hati. Jadi dengan ini saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Bahwa Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram sekarang sudah mempunyai tim kembar siam yang ada. Oleh karena itu, nanti kalau ada kembar siam, silakan menghubungi Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesulitan dalam operasi pemisahan Muhammad Karunia dengan kembarannya adalah pada sistem pembuangan urinnya. Pada kasus kembar siam yang dialami Karunia, para dokter mendapati ada 3 ginjal dan 2 kantong kemih. Tim dokter juga kesulitan untuk menemukan muara saluran kemih sebagai tempat keluarnya urin pada manusia. Pasca suksesnya operasi pemisahan, tim dokter bedah plastik bekerja untuk merapikan bagian luar tubuh Karunia. Kita sulit sekali menemukan yang namanya urin terkini. Ini sebelum mana, kita pakai alat windows copy sebelum dibuka, sebelum dibedah, kita alat windows copy dulu. Kita alat windows copy itu pakai ini ya, pakai cekan. Nah, pakai cekan ya, pakai cekan ya, pakai alat windows copy, ada TV juga. Itu ternyata menemukan muaranya itu sulit sekali, tidak ketemu. Nah, pada saat setelah ditubah, di ikan hukum yang kiri, itu disitu ada menampil ada lubang kecil. Itu seperti mengularkan burin, mengularkan air kemisi. Nah, langsung tidak tangkap, Pak. Ini pasti buitnya. Muhammad Karunia, bayi laki-laki kembar siam terlahir berdempat dengan kembarannya yang tidak tumbuh sempurna. Usianya baru 9 bulan dan harus menjalani operasi pemisahan yang rumit. 16 dokter spesialis menangani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Provinsi Musa Tenggara Barat. Pihak Rumah Sakit juga memastikan semua proses operasi hingga perawatan tidak dibebankan pada keluarga pasien.